Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Anggota DPRD Kota Pontianak, Hendri Pagestulim, yang dilantik sebagai anggota pengganti antarwaktu menjatakan siap melayani rakyat. Ia siap melayani rakyat di sisa masa periode 2019 hingga 2024. Selain Hendri Pagestulim, ada juga Romadi Haryono yang menggantikan Ardian. Dan Romadi menjalankan pengambilan sumpah dalam rapat paripurna DPRD dengan acara pengucapan sumpah dan peresmian pengangkatan anggota DPRD Pontianak penggantian antarwaktu sisa masa jabatan 2019 hingga 2024 bertempat di ruang sidang paripurna DPRD Kota Pontianak. Ketua DPRD Kota Pontianak, Sata Rudin, mengatakan proses penggantian antarwaktu ini telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sata Rudin berpesan kepada Hendri Pagestulim dan Romadi Haryodo untuk langsung bekerja memperjuangkan aspirasi masyarakat. Mekanisme telah tadi kita dengar bersama kan diajukan karena dua orang ini maju dari Partai Jemokat yang sebelumnya Partai PKBI artinya Partai Bersangkutan mengajukan PAW. Ini posisi yang panjang setelah itu sudah kami terima tentu kami akan proses. Sampailah pada hari ini. Itu mekanisme PAW sudah saya baca tadi dan tidak bisa saya jelas karena tapi seperti itulah mekanisme PAW-nya karena mereka pindah partai. PJ Wali Kota Pontianak, Andi Sofian berharap dua anggota DPRD Kota Pontianak pengganti antarwaktu ini dapat bekerja dengan kompak untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Mereka akan mendekati janji-janji mereka pada saat berkapani dan mudah-mudahan juga dengan adanya dua orang ini anggota DPRD Kota Pontianak menjadi bekal dan mereka akan bekerja secara rupa untuk menjalurkan aktivasi kepentingan masyarakat Kota Pontianak. Henry Pangestuli mengatakan komitmennya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dirinya memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat. Koordinasi dengan rekan-rekan di Dewan dan pimpinan kami. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan amanah ini dengan baik yang menurut saya aspirasi dari masyarakat ini saya akan bekerja keras untuk masyarakat Kota Pontianak. Ketua DPRD Kota Pontianak, Sata Rudin menyampaikan bahwa dua anggota DPRD Kota Pontianak pengganti antar waktu tersebut mengisi susunan komisi yang ditinggalkan oleh anggota DPRD yang sebelumnya. Tim Liputan TPRK Lebar melaporkan.